Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, telah resmi menyerahkan sebagian aset di Kecamatan Sepaku kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN. Dijelaskan asisten IPMK PPU Niko Harlambang bahwa aset yang telah diserahkan itu seluas 46 hektare. Berupa, lokasi pengembukan sapi trunen yang didalamnya juga terdapat kandang, guesthouse, serta perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ember. Niko menjelaskan bahwa sebelum diserahkan secara resmi pun, aset sebenarnya sudah dikelola oleh OIKN. Tetapi menjadi penting untuk diserahkan seremonial, agar dalam melakukan pembangunan pada kawasan tersebut, tidak ada kendala ke depannya, termasuk dalam pengalokasian anggaran. Kemarin aset itu sebenarnya sudah dipakai, tapi penyerahan secara resmi belum. Makanya mereka kesulitan melakukan pengelolaan penganggaran, kita sudah membantu untuk percepatan, ungkapnya pada Senin. 24 Juni 2024. Aset yang diserahkan secara resmi itu, baru sebagian. Pertimbangannya karena 46 hektare itu berada di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, sehingga harus segera diserahkan. Dalam kawasan tersebut juga akan dibangun beberapa proyek. Seperti bangunan pengendali banjir, dan lainnya. OIKN kini memiliki akses penuh terhadap 46 hektare aset pemkap PPU di sepaku. Sebelumnya memang diakui bahwa pemerintah daerah sempat ingin mempertahankan aset tersebut. Dimaksudkan agar PPU memiliki jejak di Ibu Kota Baru, sebagai daerah asal. Namun demikian, hal itu ternyata tak dapat dilakukan, karena berbenturan dengan kepentingan strategis nasional. Untuk aset lainnya, kata Niko sejauh ini masih milik pemerintah daerah. Penyerahannya masih menunggu regulasi lanjutan. Aset lainnya juga jadi tantangan menarik karena ini harus ada kejelasan dulu kapan IKN resmi pindah, pungkasnya.